Halo Minasan, jika kalian belum menonton Spy X Family episode 1-8, silahkan tonton terlebih dahulu video episode tersebut agar tidak ketinggalan dan bingung dengan video ringkasan dari episode 9 ini. Oke, episode diawali dengan keberadaan Yuri adik Yor yang sudah tiba di rumah Yor dan Lloyd untuk berkunjung dan memberi selamat atas pernikahan kakaknya. Sehingga di sini, juri menantang Yor dan Lloyd untuk berciuman. Jika mereka memang pasangan suami istri, mereka tentu tidak akan sulit untuk melakukan cuman tersebut. Mendengar hal itu, tentu saja Lloyd yang sudah memiliki sepak terjang dalam hal percintaan palsu sebagai mata-mata sudah terbiasa dengan hal itu. Namun rupanya sedikit berbeda dengan Yor. Yor amat guguk karena terlihat Yor belum pernah melakukannya sebelumnya. Dan Yor hanya bermodalkan pengetahuan di dalam buku yang dibacanya. Katanya, ciuman terasa seperti lemon. Lalu, sebelum melakukan ciuman tersebut, Yor meminum alkohol terlebih dahulu. Karena tetap saja, rupanya dia tidak berani melakukan ciuman tersebut. Melihat hal itu, Lloyd membisikkan pada Yor bahwa tidak masalah jika mereka tidak melakukannya. Dan kemudian, Yuri memotong pembicaraan bisik-bisik antara Yor dan Lloyd. Yang menyebabkan sebuah garbu melayang terbang ke arah wajahnya. Entah apakah Yuri yang gesit menghindar, ataukah Yor yang memang sengaja tidak benar-benar menargetkan wajah Yuri sebagai target. Namun terlihat kalau di sini, garbu tersebut sempat mengenai wajah Yuri dan menggoresnya sedikit. Lalu, Yor yang mabuk pun bersiap kembali untuk ciumannya itu. Dan sesaat sebelum ciuman itu terjadi, Yuri teringat akan masa kecilnya Yuri dan Yor. Di mana, Yuri juga mendapatkan ciuman hadiah dari sang kakak karena mendapatkan nilai 100 pada hasil ujiannya. Di sini, Yuri rupanya merasa sangat tidak ikhlas kalau melihat Yor mensium laki-laki lain selain dirinya. Lalu kemudian, Yor yang dalam keadaan mabuk rupanya masih tetap tidak bisa melakukan ciuman tersebut. Sehingga, refleks menggerakkan tangan kirinya untuk melakukan tamparan ke arah Lloyd. Namun untungnya, Lloyd berhasil menghindar dan justru mengenai wajah Yuri yang berlari ke arah Yor dan Lloyd untuk menghentikan ciuman mereka. Hal tersebut membangunkan Anya dari tidurnya untuk tidur lagi. Nah, mulai dari sini, Yuri menyesali tantangannya dan menganggap bahwa Yor memang ingin berciuman dengan Lloyd. Melihat hal itu, Lloyd berpikir, apakah yang sedang dilihatnya saat ini adalah hal wajar yang terjadi pada keluarga Briar. Lloyd merasa iri melihat kedekatan dan kebersamaan Yor dan Yuri yang saling menopang satu sama lain dan berjanji akan menjaga Yor. Kemudian, mengajak Yuri membahagiakan Yor bersama. Sepertinya, malah hal itu membuat hati Yuri tersentuh. Namun, Yuri masih tidak mau mengakuinya. Lalu setelah itu, Yuri pulang dalam keadaan berdarah dan diminta untuk datang lagi lain kali saat Anya bangun. Kemudian, scene beralih pada waktu pagi di saat mereka bertiga, keluarga ini kumpul bersama. Rupanya, Lloyd mencurigai Yor bahwa Yor mungkin diam-diam menyembunyikan identitas asli Yuri dan mengetahui identitas adiknya ini. Anya yang mengetahui isi pikiran Lloyd tidak tahan dengan hal itu dan ingin mengungkapkan tentang ibunya. Namun, Anya memelesetkan hal itu dengan mengatakan bahwa Yor tidak bisa memasak. Mendengar hal itu, rupanya membuat Yor jadi kepikiran apakah dia sudah menjalankan perannya sebagai istri dengan baik atau tidak. Di sisi lain, rupanya Lloyd berencana untuk memata-matai Yor dengan meletakkan alat penyadap pada kerah baju Yor saat itu. Untungnya, kemampuan Yor sebagai seorang pembunuh yang sigap menyadari situasi tidak dapat membaca perilaku Lloyd tersebut. Kemudian, sesaat sebelum Anya berangkat sekolah, Anya berpesan agar orang tuanya cepat berdamai agar tidak rasa satu sama lain, meskipun mereka menyangkalnya. Kemudian, scene beralih ke Yuri yang sedang berganti pakaian dengan seragamnya dan melewati perbincangan dengan temannya yang menanyakan bagaimana kunjungannya semalam ke rumah kakaknya. Yuri memiliki sedikit penilaian bahwa Lloyd adalah orang yang baik, namun masih tetap mencurigainya sebagai orang yang merencanakan niat jahat pada kakaknya. Kemudian, scene beralih kembali pada Yor yang berada di tempat kerjanya dan diikuti oleh Lloyd yang memata-matainya. Di sini, Lloyd menguping setiap pembisaraan Yor dengan teman-temannya, yang mana Yor sedang curhat tentang menjalankan perannya sebagai seorang istri. Lloyd kemudian bertanya pada dirinya sendiri, apakah Yor sedang meningkatkan kemampuan perannya sebagai seorang istri? Itukah yang dipikirkannya? Namun, Lloyd tidak mempercayai hal itu dan berpikir bahwa mungkin hal itu menjadi istri yang sempurna adalah cara untuk mengelabuinya. Kemudian, pembicaraan Yor dan teman-temannya terhenti karena bosnya memberikan tugas untuk mengatar curhat. Lalu, karena Lloyd merasa tidak bisa menemukan apapun dengan cara menguping seperti itu, dia memulai aksinya bersama temannya dengan memanfaatkan situasi Yor yang sedang berada di luar menjalankan tugas dari bosnya. Selanjutnya, Yor dihadang oleh dua orang polisi rahasia. Rupa-rupanya, mereka berdua adalah Lloyd dan temannya yang sedang menyamar dan mereka sengaja memancing Yor untuk menyebutkan nama Yuri Briar. Karena mereka polisi rahasia akan memberikan keringanan untuk anggota keluarga. Dengan begitu, Lloyd akan mengetahui apakah Yor sungguh mengetahui identitas rahasia adiknya tersebut atau tidak. Rupa-rupanya, Yor justru memberikan perlawanan pada mereka berdua dan mengatakan akan melawan aparat jika mengganggu keluarganya dan adiknya. Melihat reaksi yang diberikan Yor, akhirnya Lloyd memutuskan untuk mengakhiri sandiwaranya bersama temannya. Kemudian mereka membebaskan Yor untuk pergi. Lalu, teman Lloyd bertanya, ada apa dengan Lloyd? Apakah Lloyd merasa kasihan pada Yor dan mengingatkan agar Lloyd tidak menggunakan perasaannya dalam menjalankan misinya jika ingin tetap hidup dan melancarkan misinya? Kemudian, scene beralih pada Yor yang dalam perjalanan pulang kerja masih memikirkan apa yang sebenarnya terjadi di hari itu. Tidak lama kemudian, Yor berpapasan dengan Lloyd yang sengaja membuat momen papasan tersebut untuk melepaskan alat penyadap yang dipasang di kerah baju Yor dengan alasan untuk membersihkan kerah baju Yor dari kotoran. Lalu mereka berbincang dan Yor meminta maaf karena tidak bisa menjadi istri yang baik, bahkan menjaga baju agar tidak kotor pun tidak bisa. Mendengar hal itu, Lloyd mengatakan bahwa setiap anggota keluarga menjalankan perannya masing-masing dan meminta Yor untuk tetap menjadi diri sendiri. Kemudian, Yor mengatakan bahwa Yor bersyukur, Lloyd lah yang menjadi suaminya. Mendengar hal itu, wajah Lloyd tersipu kaget meskipun terbalut oleh warna senja sore saat itu. Kemudian, mereka berjalan pulang bersama dan Lloyd menghancurkan alat penyadap tersebut dan membuangnya. Tidak lupa mereka membeli kue terlebih dahulu untuk merayakan seminggu pernikahan mereka. Anya, yang sudah pulang sekolah dan tiba di rumah, mendapatkan sinyal bahwa kedua orang tuanya telah berbaikan dan ikut bahagia dengan hal itu. Lalu mereka makan kue dan minum bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!